Pemirsa pemanfaatan energi panas bumi atau geotermal sebagai sumber energi belum banyak diketahui oleh masyarakat. Untuk itu, sosialisasi menjadi kunci penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami energi panas bumi. Guru Besar MIPA-UB Prof. Sukir Mariamto menilai langkah badan geologi mengkelar sosialisasi di Kota Batu merupakan langkah yang tepat bagi kebutuhan informasi masyarakat. Edukasi dan sosialisasi mengenai geologi, khususnya energi panas bumi yang dilakukan oleh Badan Geologi di Kota Batu, merupakan langkah yang tepat. Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar MIPA-UB Prof. Sukir Mariamto. Menurutnya, sosialisasi merupakan kunci dari komunikasi dua arah antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Sosialisasi ini penting agar masyarakat terdapat memiliki informasi yang sesuai mengenai potensi dan pemanfaatan energi panas bumi. Pemanfaatan energi panas bumi memang masih belum merata, sehingga informasi yang dimiliki oleh berbagai pihak masih sangat minim. Edukasi pentah heliks yang dilakukan di Kota Batu merupakan langkah tepat. Ini adalah salah satu cara mengatasi karena kenapa ada penolakan dari masyarakat itu karena memang belum adanya edukasi dan sosialisasi. Jadi ini adalah contoh sosialisasi yang baik yang merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, kemudian antara dunia industri dan masyarakat, juga media masa, serta akademisi. Jadi ini menjadikan hal yang lebih komprehensif, apalagi disupport oleh pemegang legasi, jadi di DPR ya. DPR kemudian kolaborasi dengan pemerintah itu menjadi hal yang sangat baik dan memang layak untuk diteruskan dan dikembangkan. Profesor Sukir berharap dengan sosialisasi ini, pemanfaatan energi panas bumi sebagai energi hijau dapat semakin diketahui oleh masyarakat, sehingga nantinya dukungan dari masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan energi tersebut.